jadi sufi-sufi itu ada yang ketat ada yang sedang ada yang santai tasahul ada yang tawassud sufi yang ketat kayak tadi ada orang sombong karena dia punya rumah disuruh jual rumahnya sedekai duitnya gak kuat kan pak ketemu guru begitu ada orang yang merusak dia keluarganya disuruh cerain gak kuat pak kita begitu gak kuat itu torikot tasahuf lama yang ketat ada orang hobi makan minum dikurangi makannya dikurangi minumnya proteslah banyak ustadz di Sumatera karena di Sumatera itu kalau suluk tarikan naksaban dia gak makan daging pak ustadz-ustadz yang modus sebenarnya dia suka makan daging makan rendang makan apa tuh gaji-gaji itu ya gaji boh namanya itu suluk apa-apaan kok mengharamkan daging kok kita gak boleh makan daging oh nafsunya lagi ngomong nafsunya demo orang suluk gak ada urusannya itu kejadian pak bajak ustadz selevel ustadz bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging tidak gak ada mengharamkan daging baik ada yang sedang yang sedang ini melihat kondisi si murid menyesuaikan kurikulumnya nyesuaikan si murid tapi batinnya tetap harus kuat kalau tasahul santai tasahul underground kan sekarang ada ya ada tuh ustadznya juga muda juga tuh beliau berda'wah di kalangan anak kejalanan yang gak kepikiran sama kita dia buat sebenarnya cuma tablih itu bagian dari tersawuf menurut saya ya cuma mungkin tersawufnya sudah sudah ala Sheikh Zakaria Al-Kandahlawi campuran antar tarekat ahli hadis sama tradisi India ya itu tasahuf juga lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah tasahuf itu awaluhu ilmun awalnya ilmu tengahnya amal akhirnya mauhibah pemberian hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi berilmu dulu lalu beramal baru dapat laduni dari Allah jangan langsung-langsung laduni tapi ilmu kan beragam ada ilmu tentang riadah latihan mujahadah ada ilmu yang lebih tinggi ilmu ma'rifat ma'rifatullah ini ilmu juga nanti amalnya juga mirip-mirip tapi hasilnya beda ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah sedangkan ilmu riadah paling tinggi menjadi mursid mursid itu ada yang wali ada yang tidak wali ya mirip-mirip kayak psikolog cuma agamis kalau mursid itu mirip sama psikolog bisa menerapi kolbu kalau wali belum tentu wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh pak pakai serban mungkin pakai kopiah penampilannya soleh lah itu wali sufi ada wali namanya wali majzub kayak wan sehan jadi wan sehan itu bukan sufi jangan disebut beliau sufi enggak dia enggak sufi maka tidak ada tarikat sufi yang membuat orang seperti wan sehan itu namanya wali majzub wali yang kolbunya ruhnya ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah maka orang cintakan kasmaran orang kasmaran eh seperti orang gila tapi bukan gila yang faham enggak akan menyebut beliau dan harus diluruskan wan sehan bukan sufi bukan wali sufi tapi dia wali majzub jadi kalau ada orang menuduh ini nih wali sufi ini gila dia enggak ngerti sufi itu apa wali sufi itu kayak abah anom tajul arifin kayak abah sekumpul kayak mbah asrari dan ayahnya mbah ishak mbah siapa lagi nih abah Ahmad Sukanta di Banten itu wali sufi namanya Shaykh Nawawi Al-Bantani itu wali sufi rapih enggak abrakan kalau wali majzub ya abrakan pak dan itu bukan sufi tidak bisa ngangkat murid cuma bisa ada orang khidmah kepada dia dia dapat berkah tapi itu bukan kurikulum tasawuf buka kitab ini enggak ketemu namanya wali majzub bisa dijadikan guru enggak ada jadi seperti Wan Sehon itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursid beliau asik dengan mahabahnya enggak bisa bagaimana orang mau berguru kepadanya jadi itu bukan wali apa sufi tapi wali apa wali majzub terus yang kedua yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan menzahirkan harhal yang membuat orang mencelaknya disebut wali malamatiya ini tersebut dalam kitab imam ahal sunnah al-imam suhrawardi kitabnya awariful ma'rif murid dari syekh Abdul Qadir Arjilani yang disepakati kata sawfannya kesufiannya amal amatiya ini kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya baru dia tunjukkan baju kewaliannya tapi kalau di depan orang-orang biasa kayak kita-kita ini dia tunjukin yang aneh-aneh yang kira-kira kita tidak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya masa si wali begini masa si wali pakai celana pendek itulah kalam Ibnu Atta'illah sekandari dalam kitab Ibnu Atta'illah subhanaman satara sirral khususiyyah bizuhuri al-bashariyah sungguh hebat Allah Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa rupa sisi manusiawi kadang dagang kelontong mungkin dia seorang sopir angkot sopir grep siapa tahu Allahu'alam bukan berpenampilan kayak kiyai kayak ustad jadi kalau wali sufi mirip sama kiyai kalau majzub suka-suka dia abrakan wali malamatiah seperti kisah nabi musa dan nabi khidir nabi khidir menunjukkan maksiat pak di depan nabi musa benar gak maka antum gak akan kuat ketemu wali malamatiah bisa kafir mending gak ketemu masalahnya di akhir zaman begini wali-wali ini kan susah diketahui dan besar kemungkinan wali al-ghaws di akhir zaman nanti malah mati ya nabi musa aja gagal pak tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah tiga kali dia ingkar bener gak nabi musa bisa ingkar loh kita siapa kita bukan nabi musa kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima tidak membantu rohani kita kita bisa gak kenal-kenal tuh sama wali wali malamatiah ini wali malamatiah ini punya trauma dengan iblis iblis itu dulu namanya azazil bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun bertambah ujuk dia merasa mendapatkan pengetahuan bertambah ujuknya bertambah sombongnya supaya tidak terjadi itu supaya orang tidak mengkultuskan dia wali malamatiah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya supaya orang nanti menghujatnya di saat ada orang menghujatnya disitulah dia kemudian tidak ujuk itu malamatiah itu bukan sufi loh ya jadi yang sufi yang pertama aja kecuali si malamatiah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya baru dia nanti persis kayak sufi kapan itu kita gak tahu dan di akhir kata imam zarruk definisi sufi ini tasawuf itu banyak tabluh nahwal alfain beda imam beda pengalaman kira-kira ada sekitar dua ribu definisi tasawuf namun semuanya berpulang kepada satu hal kesungguhan kejujuran kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah jadi itulah awal dari doa iftidah wajah tu wajah hiya itulah tasawuf supaya mencapai wajah tu bisa jutaan cara itulah namanya tarikat sufi jadi tarikat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajah tu wajah hiya tadi waktu baca doa iftidah nyambung gak kepada Allah gak kan karena belum punya torikotnya ya belum punya sidkut tawajuh lisannya ngomong kolbunya gak ngikut yang disebut sidik lisan mengatakan wajah tu kolbunya langsung berkiblat kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu subhanahu